Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Salam edukasi, salam virtual dari kami Kita bertemu kembali di room ini Dalam rangka pelatihan Google Workspace for Education Belajar dari mana saja bersama kami Ikatan Guru Indonesia Di hari ketiga Telasa 27 Juli 2021 Semoga salam sehat untuk kita semua Semoga malam ini kita bisa mengikuti Dengan baik penyampaian materi Yang akan disampaikan oleh Bunda kita yang luar biasa malam ini Ibu Ulfatul Husna Dengan kita akan Beliau akan mengajak kita bersama-sama Untuk berkolaborasi melalui Google Slide Oke, untuk mengefisienkan waktu Sebelum kita mulai kegiatan ini Mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah sebelum Kegiatan kita mulai Berdoa Baik Bapak Ibu Selanjutnya mari kita sama-sama menyimak Penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Ulfatul Husna Kepada Ibu Disilahkan dengan hormat Silahkan Bunda Suaranya kekecilan Bu Iya Izin Kecil ya Bu Arfi kecil ya Kalau suara saya gimana Pak Reski Sudah jelas Ya terdengar sedikit Lebih besar daripada Bu Arfi Ani sih Terima kasih Terima kasih Bu Arfi Boleh sebelum dimulai Kenapa? Silahkan Pak Oh silahkan Pak Silahkan Apakah pertemuan malam ini Bu Itu akan direkam dan Rekamannya akan di-share karena Ini sudah direkam Bapak Ini sudah direkod Rekaman yang Hari pertama dan hari kedua Sudah ada di classroom Bapak Ibu Sepertinya Pak Ristinya Down sinyalnya Bunda Ya Baik Silahkan Bunda Dilanjut Siap Terima kasih Bu Arfi Ani Baik Sebentar saya Ini dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Alhamdulillahirrabbilalamin Puji syukur Senantiasa kita Aturkan kepada Allah SWT Dan Salawat salam Kita senantiasa Sanjungkan kepada Nabi Nawa Habibin Ahmad Salam Kita selalu bersyukur Terhadap apa yang Dikaruniakan oleh Allah kepada kita Termasuk pada malam hari ini Kita masih dikaruniai oleh Allah Sehat Dan Bapak Ibu masih Luar biasa semangat untuk hadir disini Bersama kami disini Untuk belajar bersama Dalam pelatihan Pemanfaatan akum belajar Berbasis Google Berbasis Google Workspace for Education Bersama Ikatan Guru Indonesia Tetap semangat ya Bapak Ibu ya Semangat 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 ya Semangat banget ya Iya Tadi suara saya Kedengeran nggak Jaringan saya tadi jelas Jadi terlempar Iya Kedengeran Jadi saya sampaikan Pak Rizky Untuk pertemuan kita Mulai dari pertama Hingga saat ini Itu Di record ya Ini tadi record yang kemarin Itu sudah dikirim oleh Bunda Arfiani Silahkan di cek di Google Classroom Jadi nanti Bapak Ibu Tidak perlu Apa namanya Mencari-cari Ya Mencari-cari Menggali-gali Scroll-scroll Di grup WA Cukup Bapak Ibu Kunjungi di Google Classroom Oke Saya kasih tunjuk ya Di Google Classroom Jadi semuanya ada Baru satu ya Iya Baru dikirim Baru dikirim Bapak Sabar ya Karena memang kadang record itu Tidak langsung Pak ya Jadi Setelah Pertemuan seperti ini Di record itu Kadang itu Ada jeda waktu Masuk ke email itu Ya Dan Bunda juga Karena Bunda ini juga Sangat luar biasa Sibuknya Jadi Baru Kirim Barusan ini tadi Ya Bapak Ibu ya Jadi Bapak Ibu yang Mohon Insya Allah saya nyimak Di rekaman webinar saja Karena Berhubung saya juga Ada kegiatan lain Malam ini Baik Pak Rizky Semangat Ya Selamat beraktifitas Ya Waalaikumsalam Waalaikumsalam Baik Bapak Ibu ya Jadi disini Kami juga Memfasilitasi Bapak Ibu Intinya sih Apa namanya Lebih banyak Porsinya Kegiatan kita itu Adalah di GCR Ya Di Google Classroom Jadi Bapak Ibu Bisa mempelajari Secara mandiri Dan disini Kita sebenarnya itu Menyediakan Meet ini Virtual Conference ini Video Conference ini Untuk berdiskusi Sebenarnya ya Jadi Bapak Ibu silahkan Ketika menemui Kendala-kendala Atau Apain Setelah belajar Mandiri Di Google Classroom Kemudian mempraktekannya Secara mandiri Dan ketika Menemui Kendala-kendala Bisa Didiskusikan Disini Bersama Saya Ibu Fatrul Husna Dan juga Bunda Arfiani Begitu ya Bapak Ibu ya Namun Sambil menunggu Bapak Ibu Nanti Ada Apa namanya Request Atau pertanyaan Dari Bapak Ibu Seperti yang Sudah Kami sampaikan Di awal Sebenarnya ya Jadi apa yang Kami sajikan disini Itu sebenarnya Berdasarkan request Dari Bapak Ibu Ya Tapi Sambil menunggu ini Saya akan mencoba Untuk Mempresentasikan Ya Tadi saya Tengok di Google site Yang kita bikin Kemarin Itu ternyata Belum ada Perubahan Lebih Jadi Sepertinya Masih tetap Kondisinya Seperti kemarin Gitu ya Karena itu Saya langsung aja Menuju ke Google Classroom Kelas kita Oke Saya menuju ke Google Classroom Karena Supaya Bapak Ibu Tidak bertanya-tanya Bertanya-tanya lagi Mana rekamannya Mana rekamannya Nah ini sudah ada Di sini Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu Silakan masuk Di Classroom Di Classroom Kita itu Di sini ya IG mengajar Dimana saja Dengan Belajar.id F6 Regional 4 Sulawesi Selatan Bapak Ibu Masuknya Sekali lagi Saya ingatkan Jangan melihat Di forum ini Atau di stream Tapi di Classroom Ini ya Jadi Di Tugas kelas Ini kan ada Sudah Ada di sini Ada pertemuan Satu Pertemuan Dua Dan pertemuan Tiga Nah ini Pertemuan Satu Ini sudah lengkap Ada rekaman Pertemuan Perdana ini Kemudian data peserta pelatihan F6 Kemudian ada undangan Meet Ada daftar hadir Itu ya Di pertemuan Dua kemarin Sudah ada rekaman Ini baru saja Dipost Sama Bu Arfi Kemudian ada Daftar hadir Itu ya Kemudian di undangan Di pertemuan Tiga Kali ini juga Ada Undangan Pertemuan Sudah saya post Di sini Kemudian ada Daftar hadir Silakan nanti Diisi setelah Ini Itu ya Daftar hadirnya Sudah ada di sini Ini sudah ada yang menyerahkan Dua Bahkan tadi saya lihat Di sini Sudah ada beberapa Yang ngisi Jadi sudah Kelihatan di sini Ada beberapa Yang mengisi Daftar hadir Sudah Wah Perbiasa Semangat sekali Oke Ini ya Bapak Ibu ya Kemudian di sini Saya tadi Menyewatkan Satu tugas Kolaborasi slide Jadi Di sini Saya akan Mendemonstrasikan Bagaimana Apa namanya Mengintegrasikan Google slide Ke dalam Classroom Gitu ya Bapak Ibu ya Jadi Bapak Ibu Silakan Kalau mau Apa namanya Bisa Hanya Google Classroom Ini saja Bisa mengajak Peserta didiknya Atau siswanya Untuk berkolaborasi Ya Untuk berkolaborasi Melalui Google slide Ya Caranya Nanti Kenapa kok harus Masuk di Classroom Ini nanti Supaya nanti Nanti nilai Siswa itu Nanti masuk Ke ini ya Ke daftar nilai Ini Gitu ya Jadi Enaknya di situ Jadi kita bisa Undur nilai Ya Saya mulai Bapak Ibu Coba Tuliskan di chat Siapa saja sih Yang sudah Terbiasa Membuat Class Di Google Classroom Ini Coba Saya ingin Tahu ya Responnya Bapak Ibu Silakan tulis di chat Silakan tulis di chat Siapa saja Yang sudah terbiasa Membuat Class Ya Di Google Classroom Ini Oke Saya tunggu Satu menit Dari sekarang Ya Boleh tulis-tuliskan Di chat Ya Saya hanya Pernah membuat Oke Bu Masra Selalu terdepan deh Selalu nomor satu deh Ya Oke Pak Aliudin Ada yang Share screen ya Untuk sementara Saya Matikan dulu ya Biar nanti Tidak terganggu Oke Pernah Menggunakan Sudah Sudah ada kelas Pernah 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 itu Oh suaranya kecil ya Ada Sudah Sudah Pernah Menggunakan Pernah Pernah Menggunakan Oke Sudah Menggunakan Pak Hidayat Sudah Menggunakan Oke Ya Oke Rata-rata Artinya Rata-rata Sudah 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 Pernah ya Oke Pertanyaan berikutnya Sudahkah Bapak Ibu Ini yang Mengajak Siswa Berkolaborasi Melalui Google Slide Di GCR Ya Ya Mohon maaf ya Bapak Ibu Ya nanti biar Biar Oh belum Oke Belum ya Belum Belum Oke Belum pernah gitu ya Supaya tidak Mubadir aja ya Yang Yang kita Sampaikan disini ya Bu Arfi ya Jadi teman-teman Betul-betul Pengen tahu Termasuk Membuat Rubrik nilai Gitu ya Jadi sudah mencoba Tapi terkendala Dengan jaringan Murid Oke Belum Belum Oke Sudah pernah Tapi hanya Beberapa siswa Yang ikut Oke Indah Apa-apa Paling tidak dicoba Sudah ya Bapak Ibu Tapi sepertinya ini Lebih banyak Yang belum sih Bun Iya Belum Lebih banyak Yang belum Oke Belum Iya Iya Jadi Ini Bapak Ibu Yang sudah Tentunya sudah Sudah Tahu ya Bagaimana caranya Membuat Classroom Dengan Tataanan materi Seperti ini Itu pertama Langkahnya Kita buat Dulu topiknya Coba disini Saya buat Topiknya Latihan Gitu ya Latihan Dari Ketiga Oke Ini saya Contohkan Saya buat Topiknya Dulu Kita buat Topiknya Dulu Ini jadi Judulnya Bapak Ibu Bisa Buat itu Pertemuan Satu Pertemuan Dua Pertemuan Tiga Atau Bisa juga Mencantumkan Materinya Disini Jadi Materinya Apa Kalau di PA itu Misalnya Iman Kepada Allah Itu ya Itu Materinya Kemudian Nanti Baru Disematkan Disitu Materi Gitu ya Atau Tugas Atau Quiz Atau Berupa Pertanyaan Atau Menggunakan Yang Sudah Ada Nah Gitu ya Bapak Ibu Kalau misalnya Saya Mengajak Bapak Ibu Untuk Apa Namanya Berkolaborasi Gitu ya Berkolaborasi Disini Karena Tadi Saya Sudah Mencoba Disini Gitu ya Ini Sudah Ada Yang Mengumpulkan Satu Seperti Ini Ya Itu Menggunakan Assignment Ya Menugaskan Ini Menugaskan Disini Tugas Apa Tugas Apa Jurnal Misalnya ya Jurnal Harian Atau Apa Cerita Gitu ya Cerita Cerita Liburan Itu aja Yang gampang Gampang Misalnya Cerita Liburan Nah Ini ya Kemudian Kita meminta Anak-anak Coba Ceritakan Ceritakan Pengalaman Anda Selama Liburan Oke Begitu aja Perintahnya Misalnya Begitu ya Kemudian Jangan lupa Ini Dipilih Ikut topik Yang mana Itu tadi ya Topik Yang latihan Hari ketiga Oke Kemudian Di Jangan lupa Juga Disini Itu Ditentukan Harinya Ya Tengkatnya Itu sampai kapan Sampai tanggal 31 Misalnya Itu ya Kemudian Nah Ini disini Kita tambahkan Ini kan ada Pilihannya ya Ada drive Kemudian ada Upload file Kemudian ada Menyematkan link Gitu ya Atau Ambil dari Youtube Nah ini Kita mau Mengajak Kolaborasi Yang sudah Seperti yang Saya sudah Buat di Pertemuan ketiga Itu ya Ada tugas Kolaborasi Ayo Sekarang Setelah ini Kita Memperhatikan Bersama Tapi sebelumnya Disini Saya menunjukkan Bagaimana caranya Untuk membuat Tugas seperti itu Jadi Anak-anak Nanti bisa Berkolaborasi Seperti itu Ya Jadi Silahkan dibuat Disini Nanti Petunjuknya Seperti apa Ya Jadi Dibuat Petunjuknya Seperti apa Kemudian Disini Jangan lupa Ini kita Menginginkan Kalau Kalau Ini adalah Tugas individu Maka disini Kita pilih yang Make a copy For each Student Jadi Dikopi Disalin Untuk Semua Siswa Jadi Masing-masing Siswa Nanti Mendapat Kopiannya Sehingga Tugas ini Dikerjakan Oleh siswa Itu secara Individu Kemudian Ada Student Can edit File Jadi Siswa itu Dapat Mengedit File Artinya Satu slide Untuk Bersama Artinya Disini Kita minta Anak-anak Untuk berkolaborasi Bekerjasama Oke Disini Saya Pengen Untuk Make a copy Each For each Student Jadi Nanti Bapak Ibu Mendapatkan Kopiannya Masing-masing Jadi Silakan Bercerita Apa Liburan Ceritakan Pengalaman Anda Selama Liburan Atau Ya Apa Makanan Favorit Anda Silakan Bebas Aja Jadi Silakan Disitu Menceritakan Apa Baru Kemudian Tugaskan Ini Juga Nanti Bisa Kita Tambahkan Rubrik Supaya Nanti Kita Tidak Bingung Menilainya Ini Kayak Begini Kalau tugas Seperti ini Cara Menilainya Bagaimana Ini Dengan Google Classroom Berbasis Akun Belajar Kita Bisa Menambahkan Rubrik Nilai Ini Ini Penting Juga Bapak Ibu Jadi Kita Membuat Rubrik Nilai Supaya Apa Ini Bener Terukur Kita Tidak Hanya Mereka Mengira Ini Nilainya Sekian Ini Nilainya Sekian Tidak Tapi Berdasarkan Ini Ada Rubrik Ada Patokannya Kita Buat Rubrik Bisa Disini pun Ada Pilihannya Ada Create Rubrik Membuat Rubrik Baru Atau Reuse Rubrik Atau Import From Seed Jadi Bisa Import Bisa Menggunakan Kembali Kalau Saya Misalnya Itu Karena Yang Saya Bikin Ini Rubrik Membaca Membaca Al-Quran Atau Saya Pakai Rubrik Yang Da'wah Atau Membuat Baru Biar Bapak Ibu Nanti Bisa Membuat Baru Create Jadi Membuat Rubrik Baru Nah Ini Seperti Ini Tampilannya Bapak Ibu Jadi Disini Cerita Liburan Kemudian Disini Ada Ini Use Scoring Jadi Menggunakan Score Kemudian Ada Pilihan Disini Sort The Order Of Point By Descending Dan Atau Ascending Boleh Mau Pilih Yang Ascending Atau Descending Jadi Yang Nilai Yang Atas Dulu Atau Yang Kecil Dulu Nah Ini Misalnya Dari Sini Misalnya Kreativitas Nilai Kreativitas Apa Namanya Kreativitas Kreativitas Misalnya Kreativitas Kreativitas Apa Deskripsinya Disini Misalnya Keindahan Atau Saya Gak pernah Ajar Begini Dan Daya Kreativitas Kreativitas Kalau Saya Biasanya Di Al-Quran Ada Fasoka Kemudian Ada Kelancaran Membaca Kemudian Ada Apa Namanya Tajwidnya Itu Yang Saya Buat Disitu Kemudian Disini Kemudian Poinnya Satu Itu ya Poinnya Satu Levelnya Adalah Apa Kurang Baik Nah Ya Deskripsinya Karya Menunjukkan Kurang Kreativitas Itu nanti Bisa diatur Sendirilah Sama Bapak Ibu Kemudian Nanti Lagi Tambah Lagi Disini Memahas Disini Poinnya Setelah Satu Kemudian Dua Berarti Cukup Baik Ya Karya Cukup Kreatif Kemudian Nambah lagi Disini Poinnya Adalah Tidak Baik Kemudian Disini Empat Sangat Baik Ya Karya Sangat Kreatif Oke Kemudian Disini Ada Kriteria Lain Kita Menambahkan Kriteria Lain Biasanya Kalau Berupa Cerita Seperti itu Apa ya Tata Bahasa Bahasa Menunjukkan Bahasa Yang Baik Dan Benar Sesuai Dengan Aturan Bahasa Atau Atau Kemudian Apa Disitu Kalau Bahasa Level Detailnya Kurang Baik Terdapat Banyak Atau Ya Banyak Kata Yang Berulang Tidak Apa Kata Yang Berulang Kata Yang Apa Tidak Baik Atau Apa Berulang Oh Berulang Gitu Ya Mengulang Kata Gitu Ya Gitu Ya Berarti Kemudian Yang kedua Misalnya Cukup Baik Nah Ini Dikinya Terdapat Beberapa Pengulangan Kata Apa Kata Berulang Gitu Ya Bisa Pengulangan Kata Iya Pengulangan Kata Ya Bukannya Gitu Lah Kemudian Ini Baik Ya Sama Sih Kayak Gitu Cuma Ada Deskripsinya Jadi Anak Nanti Itu Tau Kenapa Saya Dapat Nilai Sekian Nama Nilai Sekian Gitu Ya Kata Yang Dikunakan Sudah Sesuai Misalnya Apalah Itu Nanti Bisa Ini Sendiri Sama Bapak Itu Ini Ini Hanya Contoh Saja Sangat Baik Misalnya Ini Copy Aja Kalau Males Menulis Copy Aja Disini Tinggal Merubah Sangat Gitu Aja Semua Kata Oke Semua Kata Sudah Sesuai Sebagian Sebagian Besar Sebagian Ini Pencet Menulis Ini Sudah Sangat Baik Nah Ini Membatalkan Ini Bisa Ini Kriteria Ditambahkan Bapak Ibu Jadi Intinya Seperti itu Membuatnya Nah Ini Kita Sudah Ada Rubrik Disini Jadi Sudah Ada Rubrik Disini Nanti Bapak Ibu Coba Buat Disini Nanti Kita Kasih Lihat Nanti Bagaimana Cara Menilai Dengan Menggunakan Rubrik Nilai Kita Ya Oke Nah Ini Juga Nanti Bisa Dikasih Ini Ya Untuk Kategori Disini Kan Belum Ada Kategori Ya Jadi Kita Bisa Menetapkan Kategori Nilai Itu Biasanya Kan Bapak Ibu Biasanya Ada Nilai Tugas Ada Nilai Praktik Kan Itu Ya Jadi Kita Juga Bisa Menetapkan Disini Jadi Saya Ulang Ya Klik Tanda Setting Disini Ketika Masuk Disini Kemudian Tanda Setting Disini Bapak Ibu Yang Biasanya Copy Link Disini Nah Itu Scroll Kebawah Kemudian Disini Ada Grading Kemudian Disini Kemudian A Ini Ada Nah Ini Jadi Membuat Kategori Saya Kasih Bahasa Indonesia Dulu Ya Diterjemahkan Dulu Ke Bahasa Indonesia Caranya Ini Kenapa Bahasa Inggris Semua Sih Susah Terjemahkan Aja Ke Indonesia Nah Kalau Bingung Mencari Yang Mana Nah Ditimbang Tapi Artinya Jadi Lucu Ditimbang Berdasarkan Kategori Nah Ini Kita Buat Kategorinya Disini Atau Kategori Klas Ini Kalau Dicentang Bapak Ibu Siswa Itu Bisa Melihat Nilainya Jadi Para Siswa Bisa Melihat Nilainya Tapi Kalau Kita Tidak Ingin Ini Diketahui Siswa Tidak Perlu Dicentang Oke Kategori Jadi Tambahkan Kategori Klas Disini Silahkan Ditambahkan Kategorinya Apa Praktek Misalnya Ya Praktek Berapa Persen Kita Menginginkan Berapa Persen Mau 30 Persen Silahkan Kemudian Ada Nilai Tugas Silahkan Nanti Biasanya Punya Hacuan Sendiri Masing-masing Sekolah Itu juga Kemudian Ada Ada nilai Apa lagi Disini Ada nilai Apa Bu Arfi Penilaian Harian Iya Informatif Oke Berapa Disitu 30 Misalnya Kemudian Apa lagi Bu Arfi Satu Lagi Portofolio 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 Aja Ya Mungkin Karena Pembelajaran Online Begini Kan Kebanyakan Anak Minta Untuk Bikin Portofolio Aja Nah Ini Selesai Jadi Jumlahnya Disini Harus 100% Jadi Silahkan Dibolak Balik Boleh Nanti Ditambah Jadi Lima Kriteria Lima Kategori Juga Boleh Lima Kategori Pokoknya Jumlahnya Total 100% Oke Nyimpan Nah Kita Sekarang Kembali Kesini Bisa Diedit Ini Bapak Ibu Wah Ini Kok Belum Tadi Belum Dikasih Kategori Bisa Diedit Disini Kemudian Ditambahkan Kategori Nah Ya Ada Great Kategori Karena Disini Tadi Belum Dicentang Akhirnya No Kategori Nah Ini Kita Masukkan Disini Adalah Apa Disuruh Mau buat Cerita Liburan Aja Maka Disini Bisa Masuk Tugas Atau Portofolio Ya Bu Masuk Mana Bu Arfi Penyak Apa ya Portofolio Kali Portofolio Aja Ya Karena Disitu Cuman Cerita Aja Oke Masuk Kategori Portofolio Kita Lihat Disini Apa Yang Terjadi Nah Disini Sudah Ada Keterangan Jadi Anak-anak Itu Tahu Jadi Anak-anak Sebelumnya Kita Kasih Tahu Bahwa Ini Nanti Kategorinya Begini Jadi Bisa Anak-anak Oh Ini Dilihat Ini Kategorinya Itu Adalah Ini Sedangkan Ini Untuk Slide Tugas Kolaborasi Ini Kita Edit Juga Kita Kasih Nah Kasih Kategori Juga Kasih Kategori Tugas Kita Kasih Kategori Tugas Nah Ini Juga Bisa Ditambahkan Rubriknya Tapi Kali Ini Karena Ini Kolaborasi Sudah Silahkan Bapak Ibu Nanti Coba Semuanya Masuk Di Kelas Kita Ini Dan Kita Berkolaborasi Disini Saya Lihat Disini Kok Sudah Ada Yang Menyerahkan Dua Orang Ini Sebenarnya Kita Angkutanya Itu Ada 115 Tapi Yang Masuk Di Classroom Ini Baru 76 Dan Yang Hadir Malam Ini Berapa Bu Anfi Lihatkan Disitu Berapa Orang Ada Yang Baru Masuk Juga Baru 26 26 Semakin Turun Ada Apa Bapak Ibu Pada Sibuk Semuakah Atau Malam Hari Takutnya Kalau Kemarin Saranya Kalau Siang Kalau Sore Juga Ngajar Bu Arfi Juga Sibuk Pada Sibuk Saya Juga Pada Ngajar Juga Jadi Itu Tugas Utama Kita Kita Tidak Boleh Melalaikannya Meskipun Daring Di Sulsel Masih Daring Masih Masih Oke Kita Lihat Di Sini Bapak Ibu Bagaimana Cara Mengerjakannya Ini Diklik Aja Di Sini Nanti Akan Diarahkan Nah Ini Adalah Slide Bersama Beda Dengan Yang Ini Tadi Ya Kalau Yang Cerita Membuat Cerita Ini Tadi Adalah Slide Yang Saya Kirimkan Untuk Apa Untuk Masing-masing Siswa Cerita Liburan Ini Masing-masing Siswa Silahkan Bapak Ibu Bisa Menambahkan Slide Disini Dan Sosnya Ya Kayaknya Saya Matikan Aja Dulu Video Saya Biar Tidak Berat Oke Sekarang Mulai Berat Nah Ini Nah Cerita Saya Di pelatihan Akun Belajar.id Bersama Igi Nah Ini Saya Minta Bapak Ibu Karena Mungkin Hari Ini Juga Pertemuan Malam Ini Adalah Pertemuan Terakhir Kita Di Pelatihan Ini Di pelatihan Ini Karena Itu Bapak Ibu Nanti Buat Kenang-kenangan Juga Sengaja Saya Buat Slide Bersama Ini Biar Bapak Ibu Nanti Juga Saling Mengenal Satu Sama Lain Bisa Berkolaborasi Disini Dan Bapak Ibu Bisa Menyimpannya Dan Bisa Mengunggahnya Di Sosial Medianya Nah Ini Saya Kasih Contoh Seperti Ini Bapak Ibu Nanti Bisa Mengunggah Fotonya Mengunggah Fotonya Dengan Cara Insert Ini Silahkan Insert Gambar Sisipkan Gambar Disini Kalau Gambar Bapak Ibu Ada Di Laptop Silahkan Pilih Upload From Computer Upload From Computer Unggah Dari Komputer Atau Shared Web Atau Ambil Dari Drive Atau Ambil Dari Google Foto Atau URL Atau Kamera Langsung Jepret Langsung Jadi Bapak Ibu Kalau Ah Nggak Punya Ini Laptopnya Masih Baru Nggak Punya Nggak Nyimpen Foto Foto Bisa Langsung Live Di situ Langsung Kameranya Jepret Tempel Di sini Bagaimana Caranya Supaya Ini Masalahnya Kalau Kepengen Menghilangin Backgroundnya Ini Bapak Ibu Bisa Kalau Pakai Laptop Si Pakai Laptop Bisa Pakai Handphone Juga Bisa Cara Gampangnya Di sini Adalah Pakai Remove Background Remove BG Jadi Menghilangkan Background Foto Ambil Di sini Jadi Remove Background Kemudian Pilih Foto Upload Ini Akan Diarahkan Seperti ini Kemudian Upload Image Upload Image Pilih Di Foto Di Galeri Yang Bapak Ibu Punya Punya Foto Yang Mana Nah Ini Saya Ini Foto Ini Saya Punya Foto Ini Saya Mau 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 Hilangkan Backgroundnya Jadi Kalau Di Bulut Bulut In Gitu Kan Gak Bisa Nongol Kepalanya Itu Ya Ini Sudah Hilang Backgroundnya Nah Baru Setelah Seperti Ini Di Download Jadi Setelah Itu Baru Dipasang Ya Dipasang Misalnya Nah Ini Saya Ambil Karena Kalau Download Saya Ambil Nah Cari Nah Ini Sudah Ketemu Baru Dipasang Nah Ini Kan Sudah Hilang Backgroundnya Ya Seperti Ini Ya Jadi Bapak Ibu Bisa Terus Bagaimana Untuk Ngepaskan Ini Biar Bulut Begini Bagaimana Ya Ini Juga Bisa Dibalik Nah Bisa Dibalik Nah Menghadapnya Kesini Aja Posisinya Akan Disitulah Bisa Dibalik Kemudian Dipotong Ya Ini Pastikan Ini Seperti ini Kemudian Dipotong Ayo Saya Tunggu Bapak Ibu Langsung Eksekusi Langsung Dipraktekan Ya Ini Karena Disitu Shape Nya Adalah Bulut Maka Disini Juga Potongnya Bulut Ya Potongnya Bulut Oke Silahkan Dipotong Sesuai Kebutuhan Sesuai Kebutuhan Begini Yang Karena Saya Tidak Memperhatikan Layar Bapak Ibu Yang Mau Bertanya Silahkan Langsung Saja Nah Ini Misalnya Saya Ganti Nah Seperti ini Ya Bapak Ibu Jadi Kepalanya Bisa Nongol Begini Ya Kalau Nggak Dihilangkan Backgroundnya Nanti Nggak Nggak Bisa Nongol Seperti Itu Nah Bisa Pas Bulut Disini Nggak Ada Yang Nggak Ada Yang Keluar Gini Ya Cuman Kepalanya Aja Yang Nongol Seperti Ini Coba Saya Lihat Ini Sudah Ada Pergerakan Disini Nah Di Slide Lima Sudah Ada Pergerakan Bisa Ditambahkan Juga Bapak Ibu Bisa Ditambahkan Karena Yang Saya Buatkan Itu Tadi Belum Ada Logo Igi Bisa Ditambahkan Logo Igi Ada Di Slide Ketiga Ya Bisa Ditambahkan Logo Igi Disini Ya Karena Ada Di Slide Ketiga Nah Boleh Ditambahkan Logo Iginya Jadi Nanti Bapak Ibu Kalau Sudah Jadi Seperti Ini Ya Boleh Nanti Itu Di Download Silahkan Di Download Kemudian Berupa Gambar Nah Ini Kepingin Download Ini Jangan Lupa Crusornya Diarahkan Ke Punya Kita Ini Ya Misalnya Oh Saya Ngisi Di Nomor 4 Slide Nomor 4 Ya Saya Tap Disini Kemudian Nah Di Download Ya Download Disini Ada Beberapa Pilihan Ada Microsoft PowerPoint Ada Dokumen WD Appline JPEG Saya Mau yang JPEG Aja Saya Download Nanti Mau Saya Pasang Di Sosial Media Atau Mau Saya Pasang Di Google Site Nah Ini Hasil Download Seperti Ini Nah Tuh Kan Ya Jadi Berupa Seperti Ini Berupa Gambar Ini Hanya Milik Kita Aja Bukan Gak Ada Milik Teman Teman Gitu Ya Jadi Udah Jadi Seperti Ini Ya Oke Saya Tunggu Kreasi Bapak Ibu Ya Ingat Ya Jangan Mengotak Atik Yang Sudah Ada Isinya Nah Ini Yang Sudah Ada Isinya Misalnya Punya Saya Disini Jangan Diotak Atik Jangan Khawatir Di Bawah Ini Sudah Saya Sediakan Banyak Banget Kosong Kosong Silahkan Diisi Ya Silahkan Diisi Mau Pilih Warna Ijo Mau Pilih Warna Biru Kuning Merah Nah Ini Sudah Ada Ibu Siapa Ini Sudah Ada Yang Isi Gambarnya Silahkan Oh Ya Ini Boleh Gambarnya Flayer Kemarin Silahkan Bu Masrah Ini Sudah Oke Bu Masrah Ya Keren Ini Masrah Ini Luar Biasa Nah Ini Sudah Banyak Banget Silahkan Bapak Ibu Untuk Di Ases Dan Kita Bikin Ini Kemudian Kita Dokumentasikan Jadi Ini Juga Nanti Itu Bapak Ibu Kalau Buat Apa Namanya Kenaikan Pangkat Ya Jadi Mau Diajukan Untuk Kenaikan Pangkat Latihan Ini Karena Tidak Dapat Sertifikat Juga Untuk Membuat Laporannya Bisa Ini Nanti Disertakan Disitu Untuk Bukti Kalau Saya Mengikuti Pelatihan Ini Mulai Dari Player Tui Born Kemudian Ini Silahkan Kenapa Kalau Tui Born Bukan Tinggal Pasang Foto Sengaja Disini Saya Mengajak Bapak Ibu Untuk Berkolaborasi Ini Bisa Dimanfaatkan Untuk Materi Apa Gitu Ya Bapak Ibu Ya Pengen Ngajak Anak-anak Berkolaborasi Disini Ya Dengan Teman-temannya Sehingga Temannya Itu Bisa Melihat Pekerjaan Temannya Yang lain Dan Bisa Memberikan Komentar Gitu Ya Sama Kalau Kita Belajar Di Luring Gitu Misalnya Ada Apa Itu Model Pembelajaran Yang Galeri Galeri Atau Apa Itu Namanya Marketplace Itu Ya Bisa Seperti Ini Jadi Teman-teman Itu Teman-teman Itu Bisa Menilai Pekerjaan Teman Yang Lain Itu Ya Ini Ada Permintaan Dari Teman-teman Serta Mau Dulu Saya Sudah Berikan Penjelasan Di Room Chat Bisa Dibantu Dulu Diperlihatkan Di Siap Untuk Diklik Slide Diklik Mana Supaya Gabung Mencoret Oke Siap Gimana Ya Nah Masuk di Classroom Aja Di Sini Bu Jadi Silakan Di Pertemuan Tiga Ya Pertemuan Tiga Kemudian Ada Gambar Seperti Ini Langsung Aja Diklik Ya Klik Nah Contoh Saya Contohkan Disini Ketika Saya Jadi Murid Gitu Ya Saya Jadi Murid Dulu Murid Saya Ketika Jadi Siswanya Dipastikan Kemarin Ya Jadi Biar Tahu Teman Teman Ini Nah Ini Kan Ada Misalnya Disini Nah Saya Kasih Lihat Disini Posisi Saya Adalah Sebagai Siswa Mau Mengerjakan Tugas 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 Hujian Protect Ya Bu Ya Jadi Disini Ada Praktek Tidak Misalnya Disini Oke Nah The Tryout Praktek Nah Ini Yang Dikirimkan oleh Pasiver Nanti akan Seperti ini Kan Ya Saya Sebagai Murid Ini Bun Ya Jadi Kemudian Saya Klik 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 Aja Udah Langsung Masuk Gitu Ya Jadi Masuk Di Classroom Kemudian Cari Itu Di Pertemuan Tiga Kemudian Kelihatan Ada Ada Gambar Seperti Ini Itu Klik Aja Ya Oke Itu Kalau Nanti Yang Saya Kirim Yang Di Tugas Latihan Yang Untuk Saya Kirim Ke Semua Siswa Itu Nanti Langsung Ada Nama Bapak Ibu Guru Disini Otomatis Ya Tapi Kalau Yang Kolaborasi Enggak Ya Karena Itu Kolaborasi Maka Tidak Muncul Nama Tapi Yang Untuk Yang Tugas Ke Ini Saya Biar Enggak Berat Kalau Yang Tugas Yang Kelatihan Tadi Ya Ini Pasti Nanti Kalau Yang Ini Bapak Ibu Yang Cerita Liburan Ini Langsung Masuk Apa Namanya Langsung Ada Nama Bapak Ibu Disitu Muncul Karena Saya Kirim Untuk Semua Siswa Salinan Untuk Semua Siswa Sedangkan Disini Ini Karena Kolaborasi Ceritanya Maka Akan Muncul Seperti Ini Jadi Silahkan Nanti Klik Ya Oke Sudah Dicoba Oke Next Ada Pertanyaan Lagi Oke Ya Itu Sudah Dibantu Bu Arfi Ya Bunda Arfi Sudah Membagikan Link Google Classroom Kita Dan Juga Kodenya Ya Barangkali Bapak Ibu Bingung Saya Masuknya Kemana Ya Classroom Yang Mana Ya Oke Ya Bagi Yang Belum Bergabung Silahkan Tidak Apa-apa Silahkan Bergabung Sekarang Di Classroom Bapak Ibu Nanti Bisa Mengikutinya Secara Mandiri Ya Bajar Secara Mandiri Dan Oke Oke Next Ada Lagi Yang Ingin Didiskusikan Ya Kita Tengok Kembali Disini Nah Ini Mohon Untuk Tidak Otak Atik Yang Sudah Ada Gambarnya Kalau Bapak Ibu Misalnya Mau Mengedit Ini Saya Mau Mengedit Tapi Kok Dirubah Sama Teman Lain Ini Kelihatan Ada Pergerakan Jangan Dipilih Kalau Mau Milih Ngedit Tapi Kalau Disini Ada Pergerakan Muncul Begini Jangan Di Edit Pilih Yang Lain Ini Sudah Ada Pergerakan Disini Juga Ini Kosong Ini Gak Ada Ini Bisa Dipilih Ini Ada Juga Muncul Sudah Pilih Scroll Aja Ke Bawah Yang Ada Jangan Sudah Ada Bergerak Bergerak Gini Kok Ikutan Diganti Jangan Kasian Temannya Nanti Bapak Ibu Jadi Dipilih Yang Kosong Seperti Ini Kosong Silahkan Dipilih Ini Sudah Ada Ini Cerita Ini Silahkan Bapak Ibu Kesannya Apalah Selama Tiga Hari Ini Bergabung Bersama Kami Di Sini Di Igi Kelompok Ek Milaya Regional 4 Ini Selawesi Selatan Ini Silahkan Dituliskan Di Sini Kesan Kesannya Apa Oke Bapak Ibu Jadi Sambil Menunggu Teman Teman Berkolaborasi Di Situ Saya Juga Ingin Scroll Teman Teman Ini Disini Sudah Sampai Di Transformasi Cara Mengajar Dengan Google Unit 123 Sudah Ada Sudah Ada Di Latihan Ini Juga Oke Kita Lihat Teman Teman Sudah Pada Ini Ini Alhamdulillah Sudah Sudah Selesai Ya Ada Bu Masrah Ya Allah Luar Biasa Bu Masrah Ini Usainya Sudah 52 Tapi Semangatnya Masih 17 Tahun Iya Ya Allah Sehat Selalu Ya Bu Alhamdulillah Sudah Selesai Pak Salman Sudah Selesai Ayo Bapak Ibu Yang Lainnya Menyusul Juga So Besok Kita Ya Bu Anu Bun Katanya Besok Baru Ini Uji Kompetensi 28 28 29 29 29 29 Hari Kamis Hari Kamis Kalau kita Pertemuannya Cukup Hingga hari ini Atau Bisa masih ada Kira-kira Sampai hari ini Bun Kan 3 hari Dari 5 26 27 Minimal 3 hari Minimal 3 hari Oke Ada pertanyaan lagi Silahkan Yang ingin Didiskuskan Lagi Silahkan Bapak Ibu Oke Bagi Bapak Ibu Yang Bung J Bunda Arfi Terima Kasih Sudah Dingatkan Kembali Teman-teman Untuk Bergabung Nah Ini Sudah Ada Yang Menyerahkan Kayaknya Ya Sudah Menyerahkan Ini Siapa Ini Pak Harmoko Luas Dan Iya Oke Kita Lihat Disini Nah Siapa Ini Oke Ya Ini Silahkan Bapak Ibu Nanti Yang Ini Nanti Karena disini Sudah ada rubrik Nilai Itu ya Cerita Oke Bu Ada yang Minta Lagi Untuk Ditunjukkan Kembali Bagaimana Cara Menghapus Background Foto Oke Background Foto Kita Masuk Di Google Ya Masuk Di Browser Ini Silahkan Masuk Di Browser Tanda plus Masuk Di Browser Kemudian Ketikkan Remove BG Remove BG Ini Ada Pilihannya Apaikan Aja Ini Aja Yang Mudah Ini Juga Ada Aplikasinya Kalau Di Handphone Bapak Ibu Bisa Di Download Bisa Juga Langsung Online Jadi Tidak Harus Download Kalau Saya Kalau Bisa Di Online Kenapa Harus Download Jadi Kita Pakai Handphone Pun Itu Bisa Langsung Online Kalau Diarahkan Seperti Ini Maka Yang Diklik Adalah Yang Ini Upload Image Jadi Silahkan Pilih Foto Silahkan Pilih Foto Dari Galeri Bapak Ibu Ya Dari Galeri Bapak Ibu Punya Foto Mana Foto 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 Yang Ada Nah Misalnya Ini Disini Saya Ada Foto Ini Ada Foto Ini Misalnya Bisa 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 Gak Ini Fotonya Kayak Gitu Tadi Foto Potongan Dari Foto Bersama Teman Teman Ini Kelihatan Di belakang Banyak Orang Gitu Ya Kira Kira Bisa Gak Nah Ini Bisa Tapi Gak Maksimal Disini Gak Maksimal Karena Itu Foto Cut Gitu Ya Jadi Oke Saya Pilih Lagi Gitu Ya Saya Pilih Lagi Aja Nah Ini Yang Tadi Hasilnya Ya Mau upload Lagi Mau upload Lagi Bisa Silahkan Dipilih Bapak Ibu Fotonya Ya Misalkan Gampang Ya Itu Nah Ini Saya Pakai Ini Coba Atau Yang Keren Ya Udah Bisa Ya Bu Ya Jadi Bapak Ibu Kalau Misalnya Ini Bisa Juga Digunakan Kalau Bapak Ibu Misalnya Disuruh Mempulin Foto Ya Jadi Ini Kalau Kita Menghilangkan Background Jadi Langsung Di Download Ya Bisa Di Download Langsung Maka Tersimpan Sudah Tetapi Kalau Bapak Ibu Misalnya Mau Ngedit Di Rubah Background Nanti Bisa Ya Bisa Disini Nah Ini Bisa Ditambahkan Background Misalnya Disuruh Mempulin Foto Resmi Dengan Background Merah Ini Nanti Bisa Diambil Juga Disini Bapak Ibu Ya Jadi Bisa Diambil Disini Kita Pilih Yang Background Ini Adalah Background Macem-macem Pemamanya Seluruhnya Kita Pilih Yang Color Misalnya Perempuan Itu Biasanya Dimintanya Background Merah Nah Jadilah Background Merah Ya Atau Diminta Background Warna Apa Biru Jadilah Biru Seperti Itu Ya Sudah Gampang Banget Sekarang Itu Ya Jadi Tidak Perlu Lagi Datang Ketukang Foto Untuk Foto Minta Background Warna Hijau Kuning Merah Gitu Sudah Kita Bisa Lakukan Sendiri Dengan Sangat Mudah Ya Melalui Online Jadi Foto Sendiri Pakai Handphone Ya Pakai Wajah Resmi Foto Sendiri Pakai Handphone Ya Kemudian Di Remove Background Sudah Jadi Ya Gitu Ya Bapak Ibu Ya Oke Ini Ada Ibu Siapa Ini Yang Masih Mengedit Edit Ya Ya Bu Masrah Diganti Fotonya Ya Bu Masrah Ya Oke Ini Yang Sudah Jadi Nah Ini Ada Bu Naima Tunisa Oke Keren Ya Tinggal Nambahin Ceritanya Apa Logonya Logo Disini Adalah Logo Aplikasi Yang Favorit Gitu Ya Nama Aplikasinya Apa Logonya Apa Ya Logo Ini Bisa Diambil Dari Slide Nomor Tiga Tadi Tersedia Ada Boleh Kalau Sukanya Google Slide Google Home Google Meet Silahkan Milih Nah Ini Disini Ya Bisa Milih Disini Ada Slide Ada Classroom Silahkan Dicopy Jangan Dicat Ya Kalau Dicat Nanti Temannya Nggak Kebagian Nanti Jadi Silahkan Ditar Kemudian Dikontrol C Gitu Aja Dikontrol C Dikopi Atau Pakai Klik Kanan Bisa Nggak Itu Dikopi 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 Kemudian Paste Di Halaman Bapak Ibu Oke Selamat Berkreasi Nah Ini Sudah Jadi Google Meet Favoritnya Ada Berapa Banyak Orang Yang Lagi Otak Katik Di Halaman Lima Coba Yang Lainnya Geser Dulu Dikasih Nama Dulu Jangan Logonya Nanti Nggak Ketahuan Punya Siapa Dikasih Aja Namanya Langsung Diubah Namanya Dulu Biar Nanti Teman-teman Tahu Ini Sudah Diubah Namanya Ini Pak Salman Ini Google Meet Favoritnya Ini Pak Salman Silahkan Ditambahkan Ini Kesannya Ini Ceritanya Mengikuti Pelatihan Ini Baik Atau Kurang Baik Atau Bagaimana Nanti Boleh Ada Masukan Masukan Juga Kami Ya Bu Arfi Masukan Masukannya Apa Kita Akan Sangat Berterima Kasih Sekali Kalau Bapak Ibu Berkenan Juga Memberikan Masukan Masukan Untuk Kami Supaya Lebih Baik Kedepannya Nah Ini Sudah Cantik Fotonya Busi Rahayu Nah Oke Bisa Difull Juga Ini Bun Bisa Difull Kan Supaya Diperbesar Ya Digeser Geser Aja Supaya Pas Supaya Lebih Indah Nah Ini Pak Salman Sudah Pas Ini Bisa Pas Bulat Begini Silahkan Diganti Ini Pak Salman Juga Tanpa Remove Background Sudah Langsung Dibulat Aja Gak Ini 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 Dikat Bulat Tulubun Ini Siapa Ini Ini Jadi Ibu Anah Dikat Bulat Hasnah Ibu Hasnah Ibu Hasnah Ya Anak 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 Saya Tiga Ceweknya Dua Cowoknya Nah Busri Rayu Sudah Oke Tinggal Ceritanya Silahkan Ditambah Boleh Ceritanya Apa Tapi Kalau Ya Pengen Di Post Di Sosmet Yang Positif Positif Aja Kali Ya Bun Nanti Masukannya Langsung Aja Ke kita Langsung Aja Di Jafri Atau Di Grup Gitu Gak Apa Tapi Yang Di Post Di Sosmet Yang Baik Aja Karena Kita Disini Juga Pendidik Ya Juga Kata Bunda Tadi Salam Edukasi Nah Itu Ya Jadi Kita Disamping Mengedukasi Juga Orang Lain Juga Harus Bisa Mengedukasi Dari Kita Sendiri Pak Muntasir Dari Tadi Saya Izinkan Masuk Berkali-kali Kayaknya Ya Apa Lockout Gitu Ya Pak Muntasir Sinyal Barangkali Lagi Di Pulau Pak Muntasir Iya Berapa Kali Tadi Begitu Ya Jadi Berapa Kali Kita Terkendala Sinyal Atau Bagaimana Ya Pak Muntasir Kok Berkali Kali Begitu Oke Kira-kira Nanti Ada Setelah Ini Masih Melanjutkan Itu Atau Ada Materi Lain Aku Bisa Diulang Agar Transparan Sudah Ya Kira-kira Apalagi Bun Setelah Ini Kayaknya Udah Cukup Atau Bagaimana Bunda Arti Iya Bapak Ibu Kita Diskusi Aja Itu Tadi Silahkan Bapak Ibu Bertanya Langsung Dengan Rai Senter Lebih Dahulu Atau Menuliskan Pertanyaannya Di Kolom Cet Iya Silahkan Silahkan Bapak Ibu Yang Ingin Berdiskusi Kita Buka Sesi Diskusi Malam Ini Biar Lebih Jelas Lagi Mungkin Ada Yang Kurang Bisa Ditanyakan Langsung Akhirnya Mas Akhirnya Saya masuk Di Kelas Terum Alhamdulillah Kali Muti Dari Kemarin Belum Ya Kemarin Kemarin Ikut Ya Kenapa Mas Mas Pali Kutu Cuma Lih Nggak Lian Dimana Lih 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 lagi kolaborasi di sana link absinnya coba diakses di sana juga gitu ya, coba saya sengaja tidak membagikan di sini coba biar sekalian ibu masuk di classroom juga silakan bisa bu coba dicoba di classroom ada di pertemuan 3 itu sudah ada kan, di pertemuan 3 di bagian tugas, ada pertemuan 3 di klik, itu ada absent ya, daftar hadir, silakan di sama dirisi sama, link absinnya masih sama yang kemarin, yang hari pertama sama, ya jadi masih sama, kita gunakan untuk 3 hari untuk daftar hadirnya ya, mohon maaf ya Pak Ali, kayaknya masih beraktifitas mohon izin, saya sementara saya ambil dulu oke bunda-bunda masih sibuk kayaknya masih sibuk otak-atik setnya tadi kolaborasi ini pun iya betul banget ibu Yusnawati, silakan ibu Yusna mau bertanya silakan ibu Yusna iya dibuka iya, terima kasih ibu kesempatan diberikan iya mohon pencerahannya oke di sini ya Bapak Ibu saya si ini kenapa agak berat ini apa ini sinyal saya agak berat di sini selamat menikmati selamat menikmati iya iya ibu siapa itu tadi rupa ibu Yusni siapa ibu Yusnawati ibu Yusnawati oke ibu Yusnawati di sini ibu Yusnawati ya jadi ketika kita mengirimkan tugas kesiswa ini tadi kan sudah saya kasih tunjuk yang rubrik ya jadi kelebihannya Google Classroom dengan apa namanya akun belajar dan Google Classroom dengan akun pribadi ini di sini adalah diantaranya adalah kita bisa membuat rubrik nilai dan juga risa plagiaris nah ini kan di sini ada ya ini ya nah ini misalnya kita gunakan ini ini kita sih masih hanya terbatas ini ya di sini ya lima tugas dengan laporan keaslian tersisa jadi Anda dapat mengaktifkan laporan keaslian pada lima tugas perkelas nah ini ya coba kita pagi disini kita lihat kalau bapak ibu biasanya menggunakan apa namanya minta tugas anak-anak untuk mengumpulkan makalah barangkali seperti itu yang butuh untuk cek plagiarism ya kalau tugas-tugas seperti itu saya rasa tidak perlu plagiarism cukup melihat disini itu adalah ini dikerjakan misalnya disini ada bu siapa ada bu Masra ada bu Yusni tadi ada siapa lagi misalnya itu kan kita bisa lihat disitu pergerakannya itu ada sendiri kemudian kita bisa lihat di versi historinya gitu oh iya siapa sih yang mengerjakan terlebih dahulu itu siapa kita bisa melihat di versi historinya jadi tidak perlu kita menggunakan cek plagiarism karena disini di akun di akun berbasis akun belajar ini ini disini itu hanya 5 tugas ya 5 tugas per kelas jadi 1 kelas itu dibatasi untuk 5 tugas ini gitu ya jadi saya tidak bisa melanjutkan disini sih ya karena tidak ada tugas ini ya jadi disini ibu nanti bisa mencoba disitu melihat disini kita lihat disini ya aktifkan laporan keaslian jadi ada ketentuannya disini silakan dibaca disini google support ya jadi bapak ibu sebenarnya itu bisa mempelajari sendiri kok ya bisa otak-atik sendiri kemudian melihat oh iya di google support ini jawabannya ya jadi anda dan siswa anda dapat menggunakan laporan keaslian untuk memeriksa keaslian pekerjaan saat anda menjalankan laporan atau tersebut membandingkan file google dokumen nah ini biasanya kalau anak-anak bikin makalah itu ya bikin ise ya tugas ise atau karya ilmiah seperti itu ya itu biasanya kan kita pakai google docs ya jadi pakai google docs ini google dokumen siswa dengan halaman web dan buku internet jadi nanti itu kelacak ya kelacak oh ini ambil dari internet gitu ya sekian persen gitu ya kita pakai ternitin kayak gitu loh bun ya jadi ada nanti bisa kelihatan seperti itu gitu ya jadi namun disini sebelum kamu mulai jika anda memiliki akun global space for education fundamental anda dapat mengaktifkan laporan keaslian untuk 5 tugas per kelas jadi kita ini yang kita gunakan disini kan masuk di fundamental sini ya ini ya bagus mendapatkan laporan keaslian nah ini ya untuk mendapatkan laporan keaslian tanpa batas minta admin google workspace space anda untuk mendapatkan upgrade ya teaching and learning atau upgrade ke google workspace for education plus nah sedangkan yang kita dapat disini adalah ini ya jenisnya ini fundamentals jadi dibatasi hanya 5 aja ya jadi bapak ibu paling enggak itu bikin markalah itu satu semester cukup satu kali ya gitu ya satu kali atau dua kali gitu jadi satu kelas dalam satu tahun itu dibatasi hanya 5 begitu ya bu Yusna ya nanti bisa dibaca sendiri ya ya mohon maaf setelah ini saya juga ada ditunggu untuk sesi yang lain saya rasa cukup ya bu Yusna ya oke terima kasih bu iya 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 sebenarnya malam ini tadi itu saya pengen juga untuk mengajak kolaborasi docs untuk membuat hyper docs gitu ya jadi bapak ibu bisa membuat RPP bisa membuat RPP dengan hyper docs itu cuma saya kasih lihat aja ya nanti bisa dipraktekan secara mandiri dan insyaallah nanti semampu kita kita juga akan bisa merespon bapak ibu ya kita masih ada di grup WA ya kemarin saya saya buatkan grup google chat tapi kayaknya juga belum pada menerima di saya artinya yaudahlah kayaknya kita masih familiar dengan WA ya bun ya jadi masih familiar dengan WA ya jadi ini misalnya kita bisa membuat RPP itu satu lembar dengan google docs ya jadi bapak ibu nanti bisa praktekkan di rumah munyir-munyir ini agak berat soalnya malam ini gantian kemarin ibu Arfi sekarang saya yang agak berat ini munyir-munyir gitu ya ini saya kemarin kayaknya mungkin pengaruh terbuka dari pagi itu terlalu banyak tapi yang terbuka mungkin iya masih panas ya bun ya kemarin itu pas sehari itu ada empat meeting jadi sampai malam ini file saya sudah banyak sekali bapak ibu jadi selama saya mendapatkan akun belajar.id ini sih saya berusaha untuk ini sih sekarang itu beralih ke sini semua itu pekerjaan saya itu projek-projek saya itu saya saya kerjakan berbasis cloud semua jadi tidak membebani laptop jadi semuanya saya bikin rpp semua itu ya ini saya juga ini udah udah podcast berbasis saya berupaya untuk semuanya itu berbasis online berbasis cloud ini berbasis akun belajar karena enak ya jadi saya enggak perlu ribet misalnya ke sekolah itu enggak harus bawa laptop nanti saya bisa teruskan projek saya itu di komputer sekolah gitu ya jadi lupa bawa laptop kita kakak masalah gitu jadi nanti pekerjaan bisa dilanjutkan di sekolah mau di rumah mau WFO mau WF-nya gitu ya jadi kita bisa aja misalnya seperti ini ini rpp yang saya buat kemarin lukis master ini jadi sudah saya buat dan saya sudah unggah di guru berbagi ini sudah saya unggah juga di guru berbagi jadi Bapak Ibu saya mapel PAI sih yang mapel PAI bisa menggunakan ini juga ini seperti ini jadi satu lembar kita bisa ini ya sudah muat disini itu ada video ya ada video murotalnya ada apa ya link-link disitu ada podcast juga bisa diselipkan disini YouTube juga bisa diselipkan disini e-book juga bisa diselipkan disini ini tanda biru-biru ini adalah ini bisa diakses ini ya jadi lah ini ya dari sini dari terakhir saya ngambilnya misalnya pengawas gitu ya mau tanyain rpp kita ini udah ada ini loh rpp ini asli saya buat sendiri nah itu kan kelihatan seperti itu ya jadi betul-betul real bukan hanya sebatas apa hanya pemenuhan administrasi saja gitu ya bapak ibu ya oke bu arfi ini sudah jam 20 mungkin saya punya waktu untuk teman-teman kalau misalnya ada yang bertanya saja ada 10 menit lagi lah setelah itu saya mohon undur diri bapak ibu silahkan bagi bapak ibu yang masih ada yang ingin ditanyakan silahkan bisa raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom cek ini tadi ada pertanyaan dari ibu masra apa bisa gabung dengan akun biasa untuk peserta didiknya bisa bu bisa oke bisa bunda ini contohnya ini kan teman-teman kita itu masih banyak yang di classroom yang di classroom kita ini yang saya buat ini kan masih banyak yang akun biasa ya ini ya jadi kelihatan di sini nah ini saya batalkan aja lagi ya risetnya saya batalkan dulu nah ini bunda ya jadi kita lihat di sini rakyat rakyat ya kalau bahasa inggris ini tadi people ya ini rakyat oke ini ada 83 sekarang ini wah selapa alimudin masuk tadi sudah bertambah ya bunda ya nah ini kelihatan bunda ini ini kayaknya yang bahasanya bahasa ditranslate bunda kayaknya kebahasa melayu deh bun iya bahasa melayu masih anggota bun iya anggota mesinnya itu tapi kayaknya tadi kebahasa melayu ya jadi lucu ya sungai kecil jadinya memang ya yang people pastinya anggota tegas kelas oke ini yang forum ini kan forum ya forum mesinnya ini forum ini tegas tegas kelas ini udah benar sih kalau tugas kelas sudah benar ini Bu Masra ya jadi kelihatan ini yang akun belajar itu Pak Abdul Sudirman itu akun belajar paling mudah ini adalah masih akun biasa akun pribadi nah alih saja ini juga akun pribadi ini akun belajar dari mana ini ada fasilitas bisa undang wali Bu Masra ya jadi bisanya sih bisa cuman kita tidak bisa mengundang wali sedangkan kalau murid kita siswa kita itu menggunakan akun belajar maka kita bisa mengundang wali jadi nanti bisa ada pemberitahuan ke wali apabila siswa tersebut itu tidak pernah mengerjakan tugas terlambat mengerjakan tugas atau bisa juga pemberitahuan tugas apa yang mau apa namanya yang harusnya diterjakan oleh siswa begitu jadi enak kita bisa mengundang wali ya Bu Masra apalagi pembelajaran jarak jauh seperti ini kan butuh anak-anak itu didanggingi oleh orang tua begitu ya Bu Masra oke Pak Endra Lesmana ini baru bergabung oke nanti dilanjut belajar mandiri dan kita diskusi di WA ya jadi diskusi di WA atau di classroom ya jadi nanti untuk apa namanya kita gunakan forum itu untuk berdiskusi forum di classroom tadi ya baik mungkin untuk malam ini sampai di sini atau mau dilanjutkan sama Bunda Arti dari teman-teman cukup cukup ya kalau masih ada yang tinggal di tapi karena ini kayaknya roomnya yang yang buka Bunda Ulfa ya iya 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 tidak apa-apa sih saya bisa pakai laptop satu sudah cukup atau kita lanjut diskusi di forum diskusi di classroom di grup PA juga bisa mungkin mungkin Bapak Ibu masih asik mengutap atik file dokumen kolaborasi yang ada di classroom iya tidak apa-apa dilanjutkan saja itu saya sudah cukup kayaknya ya disini jadi kami terbuka untuk apa namanya berdiskusi bersama saya sama Bunda Arfi juga masih ada di anggota di grup PA itu dan juga masih ada di classroom ya semangat ya Bapak Ibu semuanya sehat semuanya semangat Bapak Ibu jangan terbalik sudah ada di classroom ya di pertemuan 3 oke 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 Bu Hasna lanjut di oke terima kasih ya Bu Hasna dan Bapak Ibu yang lainnya sekali lagi terima kasih dan mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 dan membersamai kita malam ini dengan teman-teman dari regional Lempas Seluruh Ibu dengan demikian maka pertemuan kita untuk terap maya yang ketiga dan belajar gimana dengan dengan pemanfaatan belajar ID bersama Google Workday for Education malam ini kita akhir sampai di sini dengan ucapan Alhamdulillah Sekian Bapak Ibu dari kami Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Bapak Ibu Bapak Ibu lihat dulu kita foto di GCR ya Pak Indra Semana Pak Indra Semana link absen di GCR ya kameranya kita foto bareng dulu ya Bapak Ibu